Intro Siapa sangka, jargon Advancing Humanity kebanggaan Institut Teknologi 10 November ternyata tidak hanya direalisasikan melalui prestasi-prestasi atau perlombaan yang biasa kita dengar loh Sobat Kampus. Kali ini di Dusun Kajar, Kota Batu, yuk sama-sama kita saksikan realisasi Advancing Humanity melalui pemberdayaan masyarakat desa. Acara bertajuk Temubung Desa, Syawalan, dan Peresmian Lab kelima PKK-PBI ITS ini digelar di Omak Tuek pada tanggal 21 Mei 2022. Tujuan utama dari acara ini adalah peresmian Live Lab atau biasa kita kenal juga dengan Teaching Industry, yaitu kegiatan yang mengakomodasi penelitian serta inovasi dalam pengabdian dan pembelajaran kepada masyarakat. Teaching Industry yang sedang digagas PKK-PBI ITS melalui peletakan batu pada hari ini adalah Pondok Pesantren Weekend dan Taman Pendidikan Quran Bini Harjo. Uniknya, Pondok Pesantren Weekend ini nantinya tidak hanya memfokuskan pengajaran keagamaan, tetapi juga materi leadership business yang akan dimentori oleh pemilik UKM sekitar. Selain Teaching Industry, PKK-PBI ITS juga membangun musola dengan peruntukan 84 kepala keluarga di Dusun Kajar. Penggagasan oleh PKK-PBI ITS ini selaras dengan tujuan SDGS keempat dan kedelapan, yaitu peningkatan pendidikan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah menarik, acara ini juga dihadiri oleh tamu undangan diantaranya Ibu Wali Kota Batu, Dr. Randa Dewanti Rumpoko MSI, Ketua SubDRPM, Fadli Latul Taufani, STPHD, Ketua PKK-PBI ITS, Dr. Arman Hakim Nasution M. Eng, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Dr. Rajat Irawan, tamu undangan penting lainnya, serta 40 BUMDAS Jatim yang merupakan UKM hasil pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Ketika ada sebuah pembangunan dan ada kegiatan di situ, ada aktivitas yang bergerak yang kemudian bisa menumbuhkan usaha-usaha di masyarakat. Ini akan jelas akan membuat sebuah wilayah tersebut yang ditempati itu akan bergerak secara ekonomi. Apalagi di sini nanti akan ada pesan tren. Bukan hanya ekonomi, tetapi edukasi, pendidikan, SDM masyarakat di sini pasti juga akan lebih ditingkatkan. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDAS dan pengembangan UKM ini, diharapkan sumber daya serta kesejahteraan masyarakat kota dan desa di Indonesia akan semakin meningkat. Dari Dusun Kajar, Kota Batu, Kru ITSTV melaporkan.